5 Alasan Untuk Tidak Pernah Kembali Kepada Si Narsistik Mungkin Anda yang meninggalkan si narsistik atau si narsistik yang mencampakkan Anda, dan setelah beberapa saat kemudian mereka mencoba kembali ke kehidupan Anda dengan berbagai cara. Seringkali Anda masih memiliki perasaan terhadapnya, dan Anda ingin percaya bahwa mereka sudah berubah. Anda ingin percaya bahwa segalanya akan berbeda kali ini, karena mungkin mereka telah belajar dari pengalaman masa lalu, maka Anda pikir bahwa kali ini hubungan Anda akan bisa berhasil. Tapi Anda perlu tahu 5 alasan mengapa Anda tidak boleh menerima kembali si narsistik dalam hidup Anda. 1. Mereka akan melakukan hovering Seringkali, bila Anda meninggalkan si narsistik atau si narsistik meninggalkan Anda, maka mereka akan melakukan hovering suatu saat nanti. Mereka akan menunggu dan memberi Anda waktu. Untuk menenangkan diri, untuk melupakan apapun yang cukup menyakiti Anda, untuk melupakan kenyataan bahwa mereka mencampakkan Anda atau membuat Anda takut. Mereka memberi Anda waktu secara strategis untuk meredakan emosi Anda dan kemudian membuat Anda lengah. Sehingga ketika mereka melakukan hovering, Anda mungkin akan menerima mereka kembali dengan tangan terbuka. 2. Anda harus ingat alasan mengapa Anda meninggalkan mereka. Untuk dapat mengingat alasan mengapa Anda meninggalkan mereka, kembali, Anda bisa membuat catatan di telepon Anda, merekam video singkat untuk disimpan di telepon Anda atau di suatu tempat di dekat Anda. Ketika si narsistik muncul entah dari mana dan Anda mulai merasakan keinginan untuk memberi kesempatan lagi kepada mereka, maka Anda dapat mengingat kembali alasan dari keputusan yang telah Anda ambil. Anda memiliki sesuatu bukti yang konkret yang dapat Anda lihat, ingat, dan Anda rasakan kembali. Jadi, ingatlah selalu apa alasan Anda pergi karena si narsistik tidak akan berubah. Si narsistik ingin kembali ke hidup Anda bukan karena mereka mencintai Anda, bukan karena mereka telah belajar dari kesalahan, tapi karena mereka ingin menarik Anda kembali sehingga merekalah nanti yang mencampakkan Anda. Ini semua hanyalah permainan untuk mereka yang harus mereka menangkan. Mereka mengalami cedera narsistik ketika Anda adalah orang yang tidak melakukan kontak, ketika Anda adalah orang yang mengakhiri hubungan. Jadi, mereka harus membodohi Anda dan menipu Anda, menarik Anda kembali dalam hubungan, untuk kemudian mereka akan mencampakkan Anda dengan cara yang paling memalukan. Ego mereka terlalu besar untuk membiarkan Anda pergi tanpa hukuman. Empat, pelecehan yang Anda alami akan semakin meningkat. Si narsistik membuat Anda terus melewati siklus idealisasi, devaluasi, discharge, hovering, dan kemudian siklus idealisasi lagi. Namun, ketika Anda meninggalkan si narsistik tapi kemudian mengizinkannya kembali ke dalam hidup Anda, pelecehan akan meningkat dan siklusnya akan jauh lebih cepat. Fase idealisasi berlangsung sangat cepat, cukup untuk membuat Anda terpikat dan masuk ke dalam siklus pelecehan, kemudian devaluasi segera dimulai, dan seringkali hal ini jauh lebih merusak dibandingkan saat Anda melalui siklus pertama. Anda harus memahami bahwa pelecehan akan semakin meningkat jika mereka menarik Anda kembali. Mengapa? Si narsistik menganggap Anda bodoh karena mau menerima mereka kembali. Mereka tidak punya hormat kepada Anda. Mereka seperti berkata, Saya pergi selama setahun, saya tidak pernah menelpon kamu. Saya selingkuh dengan rekan kerjamu, dan kamu masih bersedia menerimaku kembali? Kamu pantas mendapatkan perlakuan lebih buruk karena kamu bodoh. Begitulah cara berpikir si narsistik. 5. Mereka ingin suplai dari Anda Anda tidak mendengar kabar dari mereka sementara mereka sudah punya suplai baru dan mereka ada di mana-mana di media sosial. Dan kemudian Anda mendapatkan teks yang mengatakan, Aku merindukanmu. Nah, Anda tahu maksudnya? Artinya siapapun suplai mereka sekarang, mereka sedang mendevaluasinya saat ini. Suplai baru tidak memberi mereka manfaat sebanyak yang biasa Anda berikan kepada si narsistik. Sangat umum bagi orang narsistik untuk mendawur ulang suplai-suplai mereka. Si narsistik memiliki lemari tempat penyimpanan, sebuah harem menyimpan suplai-suplai yang akan mereka gunakan kembali pada waktu berbeda untuk kebutuhan berbeda dan mereka menempatkan Anda di lemari itu. Ketika suplai mereka kurang bermanfaat, mereka akan datang kembali kepada Anda dan mereka akan mengharapkan Anda untuk menyambut mereka masuk kembali ke dalam hidup Anda. Tetapi, awas, mereka hanya akan menimbulkan lebih banyak kerusakan dan ini bisa sangat berbahaya. Ketika Anda telah berhasil keluar dari cengkeraman si narsistik dan Anda telah melepaskan diri dari pelecehan mereka, teruslah berjalan, jangan melihat ke belakang, jangan kembali ke belakang. Sebenarnya hal itu bisa berbahaya karena si narsistik sedang marah kepada Anda. Mereka marah karena Anda melepaskan diri dari mereka, karena Anda melepaskan diri dari kendali mereka. Dan ketika mereka mendapatkan Anda kembali, Anda harus membayar sangat mahal untuk pemberontakan Anda.